Ketawaran Pring Sewu Tanjamut, ketawaran Pring Sewu Tanjamut. Kapal panorama Nusantara kembali mengangkut para pemudik dari Pelabuhan Ciwan dan Banten ke Pelabuhan Panjang Bandar Lampung Senin malam kemarin. Selama tiga kali beroperasi dalam waktu tiga hari, kapal ini mengangkut total pemudik sebanyak 840 orang penumpang yang didominasi menggunakan kendaraan sepeda motor. Pelabuhan Panjang merupakan pelabuhan alternatif yang dibuka melayani arus mudik lebaran agar dapat mengurangi kepadatan di Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan. Meski demikian, tidak sedikit pemudik yang mengeluh dengan jarak tempuh dari Pelabuhan Ciwandan ke Pelabuhan Panjang yang memakan waktu 8 hingga 9 jam. Pemudik ke Labu Tibur. Dari mana tadinya? Dari Bekasi. Dari Ciwandan masuk jam setelah 12. Jam 12? Tapi berangkat jam 2. Jam 2? Nah, karena kan jaraknya dari Ciwandan ke Pelabuhan yang jauh, beda sama bapakau. Harapannya untuk ke depannya, masalah Ciwandan Panjang juga mah terkait kecepatan bisa lebih cepat lagi. Selanjutnya pihak kantor Kesihabandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang serta PT Pelindo Regional 2 Panjang nantinya akan kembali membuka pelayanan saat arus balik lebaran. Akan ada dua kapal yang akan dioperasikan sebanyak empat kali dalam sehari. Siapkan sarana para sarana kami menyiapkan seperti yang tahun lalu, 1,3 hektar tua fasilitas motor itu kalau dikomposikan misalnya 2200 motor, masuknya di kibadi itu bisa sekitar 350-an kenaraan. Saat yang lalu memang kita fokuskan untuk 21,3 hektar itu untuk terk logistik, untuk membantu pelancaran arus sembako pada saja. Dan kita juga ada tambahan baper untuk kegiatan budik tahun 2024 ini, 16.000 mata persegi, itu bisa menambahkan sekitar 900. Warga yang akan melakukan perjalanan arus balik ke Pulau Jawa dapat memastikan sudah memiliki tiket dan memperhatikan jadwal keberangkatan.